Buat kamu yang sudah mencari game penghasil cuan dan suka banget sama yang namanya game farming alias pertanian sejenis high day, maka bisa Nidya bilang kalian ada di video yang tepat. Karena di video kali ini, Nidya akan merekomendasikan 5 game NFT dan play to earn penghasil cuan berjenre pertanian yang mirip banget sama game high day. Penasaran? Daripada kelamaan, mending kita langsung aja ya masuk ke rekomendasi yang pertama. Game rekomendasi pertama dari Nidya adalah Meat. Buat kamu yang hobi main game farming alias pertanian seperti high day ataupun harvest moon, kamu mungkin akan senang dengan game bernama Meat ini. Namun dengan syarat, sebelum memulai game, kamu harus memiliki NFT farmer terlebih dahulu. Meat sendiri merupakan sebuah game simulasi sosial yang berbasis blockchain. Di dalam game ini, nantinya semua pemain yang sudah memiliki item NFT farmer berkesempatan untuk mendapatkan token MST sebagai hadiah dan bisa menggunakan token tersebut untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari melakukan level up NFT hingga melakukan main dengan NFT farmer lainnya. Terus, sebagai salah satu sumber keuntungan, pemain juga bisa menjual NFT farmer yang mereka dapatkan melalui marketplace. Nah, semua token yang sudah kamu dapatkan nantinya akan tersimpan di in-app wallet yang sudah memiliki fungsi swap secara langsung di dalamnya. Selain token MST yang merupakan utility token, di dalam game juga terdapat satu token lagi yaitu MMT yang menjadi governance token untuk game ini yang ternyata baru bisa didapatkan pada saat level permainan kita sudah mencapai level 30. Namun sayangnya, kedua token tersebut masih belum listing nih guys. Padahal kalau kita cek di roadmapnya, seharusnya pihak developer sudah mendaftarkannya. Hal ini dibuktikan pada saat Nidia coba cari nilai konversinya via CoinGecko ataupun CoinMarketCap pada tanggal 21 Oktober 2022. Nidia masih belum bisa menemukan informasi apapun. Dan karena mulai dari awal kuartal 3 kemarin, game ini statusnya sudah public beta. Jadi buat kamu yang mau cobain main game versi alfanya, kamu bisa langsung ke website resmi aja. Game kedua ada MyDeFi Path. MyDeFi Path sendiri merupakan virtual path game yang dirilis pada Mei 2021 silap. Dijadian blockchain pertama di Asia Tenggara yaitu Cardia Chain yang dalam pengembangannya bekerjasama dengan Topebox. Secara keseluruhan, MyDeFi Path bisa dibilang sebuah game konvensional seperti High Day yang menggabungkan fitur DeFi ke dalam koleksi NFT. Path yang dimaksud di dalam game ini berupa monster yang nantinya bisa kamu ikutkan ke dalam battle ataupun special event setiap tahunnya. Nah, cara main MyDeFi Path pertama-tama, kamu harus connect Metamask dulu ya supaya bisa beli token D-Path yang nantinya berguna untuk bertransaksi di dalam game. Setelah berhasil masuk ke dalam game, kamu akan diminta untuk membeli sebuah telur yang nantinya akan jadi path atau peliharaan. Dan harus dirawat baik-baik selainnya merawat binatang in real life. Selagi kamu merawat, kamu juga bisa mengoleksi monster lainnya dan digunain untuk breeding, evolving, battling, ataupun trading. Terus MyDeFi Path ini free-to-play nggak sih? Sayangnya, belum nih guys. Hal tersebut dikarenakan, sebelum bermain, kamu sudah langsung diminta untuk connect Metamask dan membeli token D-Path terlebih dahulu yang nantinya digunain pertama kali untuk membeli NFT atau telur yang nantinya jadi path kamu. Buat dapetin jualan di MyDeFi Path, salah satu caranya kamu bisa ikutin event Boss Fight, di mana path kamu akan melawan monster besar bersama dengan pemain lainnya. Untuk tiap path ternyata punya label sendiri nih. Kalau path kamu dapet label Worthy Path, maka tiap kali kena serangan dari monster besarnya akan menghasilkan 0,2 D-Path. Dan untuk Worthy Path, maksimal kena 5 kali serangan. Jadi kalau kamu punya 5 path dan semuanya dikirim ke Boss Fight, lalu semuanya juga dapet label Worthy Path, maka kamu bisa dapet 5 D-Path loh. Di mana pas Nidia cek per tanggal 24 Oktober 2022, sayangnya sudah turun drastis menjadi 1.173 aja nih guys. Lanjut ke game ketiga, ada Every Farm. Game ini merupakan game NFT yang mengusung konsep pertanian dan peternakan. Jadi singkatnya, kamu harus mengolah peternakan buat dapetin cuan. Game ini sendiri beroperasi di jaringan Wemix. Oh iya, nggak ketinggalan, game ini free to play ya, alias bisa kamu mainin secara gratis nggak pakai modal. Every Farm menggunakan token bernama Flero. Untuk mendapatkan token Flero, kamu harus punya heart terlebih dahulu ya. Nantinya heart ini bisa dirubah menjadi token Flero dan sebaliknya. Token Flero yang berhasil kamu dapatkan nanti harus dirubah menjadi Wemix Credit, baru kemudian bisa kamu tukarkan dengan mata uang asli. Terus nih, cara mendapatkan heart gimana? Kalau nih dia lihat di website-nya, heart bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah mencapai level 35 dan membangun restoran serta menyelesaikan sebuah masakan. Kalau coin gold yang kita dapatkan dari hasil penjualan itu, gunanya buat apa dong? Coin gold yang kamu dapatkan dari hasil penjualan ini, gunanya sebagai nilai tukar dalam game. Misalnya, buat membeli bangunan, meningkatkan level bangunan, membeli benih, dan masih banyak lainnya. Oh iya, terkait nilai konversi token Flero sendiri, karena informasinya rada sulit, akhirnya Nidia menemukan yang paling up to date pertanggal 7 Juni 2022 dari channel YouTube app itu, senilai Rp1.489,93 per tokennya. Selanjutnya ada Game Farming Tales, yang menggabungkan konsep simulasi petanakan, di mana kita sebagai pemain bisa mengembangkan ladang menjadi aset NFT yang menjanjikan. Gameplay-nya juga menurut Nidia cukup ringan ya, sehingga kamu seharusnya bisa memainkan game ini dengan mudah. Cara bermain dan mendapatkan token di Farming Tales tidak jauh berbeda dengan game-game simulasi petanakan lainnya. Di sini kamu diminta mengurus ladang biasa menjadi petanakan besar. Terus nih, kamu juga bisa membeli berbagai macam aset untuk dikembangkan menjadi mahal via marketplace, mulai dari ladang, tanaman, hingga hewan. Bahkan nantinya kamu bisa mengikuti lelang untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda loh. Oh iya, sekedar informasi, terdapat dua tokenomics yang nantinya bisa digunakan di dalam game, yaitu SEST dan CBIT. SEST sendiri bisa didapatkan dengan cara menjual produk pertanian, sementara CBIT bisa didapatkan dengan cara menyelesaikan weekly test dan staking SEST. Namun sayangnya, kedua token tersebut tidak memiliki nilai konversi ya guys, baik itu pasnya dia cek via CoinGecko ataupun CoinMarketCap. Bagaimana dari itu, cara mendapatkan keuntungan dari game ini adalah melalui transaksi jual beli NFT via marketplace, wax, atau makehub. Dimana pas dia cek per tanggal 24 Oktober 2022 di bagian top sales, bahkan ada yang pernah menjual item chicken coop seharga 6.041,08 USD atau sekitar dengan 99 juta rupiah lebih. Namun sayangnya pas dia cari tahu lebih dalam lagi, ternyata harganya sekarang justru udah drop jauh nih guys. Jadi cuma sekitar 7 USD aja, atau sekitar 109 ribu rupiah. Aduh, sayang banget ya. Game terakhir yang menurut Nidia paling mirip dengan HiDay adalah Cropbytes. Sebagai game blockchain, kamu bisa meraup keuntungan berupa kripto dari Cropbytes. Keuntungan tersebut berasal dari hasil tani, ternak, hingga aset seperti hewan ternak, atau peralatan seperti kincir angin dan mesin penggiling yang kamu jual di marketplace. Segala hasil bumi yang telah kamu kumpulkan nantinya bisa ditukar dengan token CBX. Dengan koin inilah kamu bisa membeli aset kripto dan NFT dari marketplace. Terkait token yang digunakan, pada awal perlisannya, Cropbytes sempat menggunakan token Tron alias TRX. Namun, seiring berkembangnya dan makin besarnya game, tim developer memutuskan untuk menggunakan in-game currency sendiri, yaitu CBX, yang memiliki nilai konversi per tanggal 24 Oktober 2022 senilai 890 rupiah. Terkait keuntungan yang bisa didapatkan, dilansir dari channel YouTube Cropbytes Calculator, dia bisa mendapatkan keuntungan senilai 30,64 USD per minggu, atau sekitar 477 ribuan loh. Bayangin, kalau bisa dapetin cuan segitu cuma dalam jangka waktu seminggu, berarti kamu bisa berkesempatan mendapatkan cuan hingga 2 jutaan sebulan. Intinya, kalau kamu tertarik, bisa langsung cek website resminya, atau langsung ke aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store. Terima kasih telah menonton!